Intro Malam semakin hangat dengan mendengarkan nasihatnya sehat yang super karena Anda sedang menyaksikan Mario Teguh Super Show Nih, kalau dari tadi kan Robi curhat sendiri tentang teman gitu ya Saya sebenarnya sih kepo gitu Kalau Pak Mario tuh mudanya denger-denger katanya badung, nakal, nyeleneh gitu ya Ceritain sih Pak sama kita semua Pak, tapi Bapak sekarang yang bisa sesukses ini luar biasa buat Pak Mario Kalau dulu saya tidak diberi kesempatan karena kenakalan saya waktu masih muda, tidak jadi saya sekarang Itu sebabnya saya tidak berani ngejudge anak muda yang nakal karena saya dulu juga nakal Kalau orang ngejudge saya, saya tidak akan bisa tumbuh karena kenakalan waktu muda bukan tanda kegagalan masa depan So, adik-adik saya yang baik hatinya, yuk kita lihat baiknya Segala sesuatu dinilai pada akhirnya Akhir yang baik lebih baik daripada hanya awal yang baik Awal yang baik, dilahirkan di keluarga kaya Awal yang baik, dilahirkan tampan atau cantik Awal yang baik, kebetulan tenar Awal yang baik Tetapi berapa banyak orang tenar yang sekarang tidak jadi apa-apa Atau orang yang disebut orang kaya dulu Lalu bermunculanlah orang-orang sederhana yang dulu menderita dalam penghinaan dan perendahan Sekarang menjadi pribadi-pribadi yang anggun Yang bahkan menyantuni dan menolong orang-orang yang dulu menghinanya So, hari ini yuk jadi orang yang baik karena tidak tahu kapan akhir itu baik Dan orang-orang yang sudah baik setiap hari Tidak peduli kapan dia berakhir Dia hanya ingin akhir dari kehidupannya Diteruskan dalam nama baik Bapak, ini kalau ngomong soal hasil makeover kita hari ini Ada tiga yang kita makeover Dan dalam acara kita tidak hanya penampilannya saja atau appearance Tapi juga from the inside ya Pak Yang kita bikin lebih baik Khususnya Bapak Mario yang buat Nah, yang pertama kita akan memanggilkan nama Bapak Rudy Tapi sebelum itu kita lihat dulu foto sebelum Bapak Rudy kami makeover Silahkan Oke, ini lagi yang tadi pandangan matanya mempesona itu Mempesona Pak, dia tampan sekali ya Oke, sudah siap semua untuk memanggil Bapak Rudy Siap ya Sebentar, sebentar, sebentar Ini ada istrinya Ini ada istrinya Oh, ada istrinya Siap-siap ya Nanti ada teriak yang liar Kita sambut Pak Rudy Langsung saja dalam hitungan Satu Dua Tiga Bapak Rudy silahkan Bapak Rudy silahkan Motornya diparkir di mana Bermain Pasti ini tipenya menaik Moge ya Motor gede Super sekali Bapak Makasih Pak Saya melihat istrinya tertawa sampai menangis Apa kesan Anda Ibu? Nama Ibu lagi? Ibu Paula Mohon Ibu berdiri Katakan sesuatu kepada suami yang handsome ini Yang dikatakan apa Pak? Oh Ibu kehilangan kata-kata Katakan sesuatu yang semakin membuat istri Anda terpesona Istriku Sayangku Hari ini penampilanmu sangat cantik sekali Terima kasih Terus untuk apa Anda berdua Kalau tidak saling membahagiakan Buat senang Buat senang dia sekarang Rudy Ya Kali ini Kau terlihat lebih rapi lagi Terima kasih Nah Tugas Anda tampil disini selesai Cium istri Sana Perlu cium istri Dicium apanya Pak? Ini saya contohkan Ambil tangannya Ambil tangannya Nih Cium keningnya Masalah yang memuji itu sangat penting ya Pak ya Sangat penting sekali ya Oke Kita langsung menuju ke sahabat kita yang kedua Dan ini adalah Ibu Ana yang sudah mengirimkan video kepada kami ya Semua sudah siap untuk melihat penampilan Ibu Ana terlebih dahulu Ini adalah fotonya yang tadi Sudah siap semua? Siap Kita hitung bersama-sama ya Dari satu Dua Tiga Ibu Ana Wow Tentang sekali Oh my God Saya merinding Pak Saya merinding Wow Tepuk tangan lagi Ibu Ana Kira-kira suami tertarik? Mudah-mudahan tertarik Ya karena banyak laki-laki Tidak menghargai istrinya Sampai istrinya diinginkan laki-laki lain Tadi datang sama suami atau bagaimana? Datang sama suami Ada suami Ada suaminya Mana dia? Oh mas Silahkan Silahkan Wow Ini suaminya Nama Anda? Saiful Pak Pak Saiful Pak Saiful Pak Saiful Silahkan Perkenalkan 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 Ana Nama saya Saiful Ana Lihat tuh Sekarang berdiri disitu dulu Lihat istri baik-baik Pak Saiful Istri Anda yang cantik Yang bahkan Anda lihat cantik Tanpa berhias Merasa Kurang Anda perhatikan Kira-kira mengapa? Jujur saja Pak ya Mungkin karena sikap saya Cuek Pak Sebetulnya ya Saya cuek bebek Pak Kenapa kok Anda cuek? Saya sebetulnya Gak bisa romantis Di depan Apa? Di ruangan umum Apa? Jadi Anda hanya butuh Ruangan kecil untuk romantis? Ya bisa dibilang itu Saya dengan Ibu Lina Di TV nasional Pak Tetap romantis Karena laki-laki itu Kegagahannya Itu kelihatan justru Waktu dia berlaku mesra Kepada wanita yang dicintainya Sekarang katakan Sesuatu yang indah Kepada istri Anda Sayang Kamu cantik hari ini Terima kasih Ayah Mudah-mudahan Kedepannya Selalu cantik Bagi saya Beli make up dong Kasian sekali Pak Kalau wanita itu Anda abaikan Karena setiap hari penting baginya Dia melahirkan anak Anda Membesarkan dia Tanpa Anda tahu Repotnya menjadi seorang ibu Nah katakan sesuatu yang baik Kepada suami Anda Ayah Pegang mikrofonnya di tangan kiri Ini Kandeng Nah katakan sesuatu Katakan sesuatu kepada Ayah Kemesraan ini Janganlah cepat berlalu Bapak ada api unggun mungkin Pak Saya bawa gitar di belakang Ayah aku sayang kamu Super sekali Selamat dan mudah-mudahan Kesehatan, rezeki, kesejahteraan Amin Dilimpahkan kepada anak-anak Amin Amin Terima kasih Silahkan Terima kasih ya mas Oke Masih ada satu lagi tadi Yang kita make over Secara dadakan Bapak Seseorang yang sangat masih muda belia Tapi doanya selalu ingin patah hati ya Pak ya Kita panggilkan langsung saja Tapi sebelum itu kita lihat dulu fotonya Fikri Sebelum di make over Ini dia Fikri Oke itu Fikri ya Senyuman patah hati ya Pak ya Sudah siap semua? Semoga make over ini bisa memberikan semangat baru buat Fikri Dalam hitungan satu Dua Tiga Fikri Ganteng banget nih Ganteng banget nih So apa sikap anda sekarang? Tentang kehidupan Saya Jadi akan Melakukan Hal-hal yang baik Menurut saya Menjadi lebih percaya diri Super sekali You're the man You're the man Super sekali Terima kasih Fikri Semoga sekali lagi tepuk tangan untuk Fikri Silahkan kembali ke tempat Oke Langsung cari jodoh habis ini Fikri ya Oke Bapak Dari tadi kita ngebahas soal Hinaan Cacian gitu Pak ya Dan juga masukan-masukan dan menghargai pendapat orang Jadi sesungguhnya Siapa sih Pak yang Berhak untuk menghina orang lain Pak? Sahabat-sahabat saya yang baik hatinya Pertanyaan Mas Robby baik sekali Yuk kita lihat meme-nya Sebagai penutup dalam program kita ini Jangan menghina buaya Sampai kita berhasil Menyeberangi sungai Kenapa? Jadi orang yang sombong menghina buaya Sebelum dia sampai ke tepian Beresiko Terhadap pembalasan dari orang yang dihinanya So sahabat-sahabat saya yang baik hatinya Kesimpulannya Kalau Anda dipuji Ingat Tuhan menguji Anda Dengan pujian Kalau Anda sudah sombong karena dipuji 12 orang Anda tidak pantas Untuk dipuji bagi satu provinsi Ya Kalau Anda sombong dipuji oleh orang se-Indonesia Anda tidak pantas dipuji oleh kemanusiaan Jadi waktu Anda dipuji Jadi waktu Anda dipuji Jaga Getaran hati tetap rendah Lalu katakan Ini karena Tuhanku yang memuliakanku So dipuji Turun Dihina naik Adalah jalan kehidupan Supaya kita menjadi ahli surga Selalu berbuat baik Itu menjadikan kita menjadi ahli surga Dan berbuat baik Jangan ditunda-tunda ya Pak Oke sekali lagi Semoga teman-teman untuk Bapak Mario Teguh Terima kasih banyak Bapak Untuk nasihat-nasihat yang luar biasa Pada malam hari ini Dan jangan lupa untuk saksikan terus Mario Teguh Super Show Setiap minggu malam hanya di MNCTV Dan kami akan menghadirkan kembali kepada Anda Di panggung ini Regina Iwanova sebagai penutup pada malam hari ini Semua sekali berikan tepuk tangan untuk Regina Jangan satukan hati Kuatkan jiwa Menhadapi dunia Segala cinta dan luka Kuatkan semua bersahabatan